Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Diensepti Merani dengan nomor MPM 2391-10262 Nah disini saya dan si Mas akan membahas tentang Apa saja sih bagian-bagian dari Cloud Computing itu Baiklah saya disini akan menjelaskan Karakteristik dari Cloud Computing Yaitu yang pertama Broad Network Akses jaringan yang luas dan bisa diakses oleh berbagai jenis perangkat Seperti smartphone, tablet, laptop dan sebagainya Contohnya Facebook melalui handphone, smartphone atau tablet Di mana pun kita berada Yang kedua yaitu Resource Cooling Yaitu sumber daya komputasi Dari penyedia Cloud harus memenuhi banyak pelanggan dan bersifat dinamis Tergantung kebutuhan pelanggannya Contohnya Google menyediakan ratusan ribu server yang tersebar di penjuruh dunia Sehingga dapat melayani jutaan pengguna Yang ketiga ada On Demand Self Service Yaitu pengguna Cloud dapat mengatur sendiri layanan yang dipakai Sesuai dengan kebutuhan Tanpa interaksi dari pihak penyedia Penyedia layanan Contohnya menggunakan Gmail Kita bisa menyimpan, memindahkan, menghapus email Tanpa satu tangan dari penyedia cloud Yang keempat yaitu ada Measured Service Yaitu sistem cloud menyediakan layanan yang dapat memonitor dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya terhadap layanan yang dipakai Misalnya tempat penyimpanan, pemerosesan, bed duit, dan lapun pengguna yang aktif Yang kelima yaitu Rapid Electricity Yaitu kapasitas layanan bersifat fleksibel Tergantung kebutuhan pengguna Sehingga pengguna cloud dapat dengan mudah meminta menaikkan atau menurunkan kapasitas layanan sesuai kebutuhannya Nah disini ada pengertian cloud commenting Pengertian cloud commenting merupakan suatu gabungan pemanfaatan teknologi komputer Dalam suatu jaringan dengan penggabungan berbasis internet Yang mempunyai fungsi untuk menjalankan program atau aplikasi melalui komputer-komputer yang terkoneksi pada waktu yang sama Tetapi tidak semua yang terkoneksi melalui internet menggunakan cloud commenting Selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis cloud commenting Yang pertama yaitu ada IaaS atau Infrastructure as a Service Yang kedua ada TAS atau Platform as a Service Yang ketiga ada S-A-A-S atau Software as a Service Yang keempat ada Sec-S yaitu Security as a Service Yang kelima ada M-Bus atau Mobile Backend as a Service Yang keenam ada Serverless Comforting Ada beberapa manfaat cloud commenting diantaranya Satu fleksibilitas, yang kedua tabungan dan investasi biaya Yang ketiga ada Skalabilitas Yang keempat ada Kemampuan Mengontrol Dokumen Yang kelima ada Pemulihan Bencana Yang keenam ada Yang Lebih Efektif dan Efisien Dan yang terakhir ada Meningkatkan Daya Sari Selanjutnya saya akan menjelaskan kekurangan dari cloud commenting Yaitu tergantung pada koneksi internet Internet memiliki peran penting atas berlangsungnya kerja cloud commenting Contohnya satu data yang rawan hilang kurang aman karena data pengguna ditempatkan pada hosting yang digunakan bersama-sama dengan pengguna lainnya Yang kedua kurangnya pemahaman user Yang ketiga sistem backup yang buruk Nah sementara kelebihan dari cloud commenting diantaranya ada satu mudah diakses Yang kedua murah Yang ketiga ramah lingkungan Yang keempat menciptakan lapangan kerja yang baru Yang kelima penggunaan Yang keenam bagi pengguna atau user Yang ketujuh bagi perusahaan Dan yang terakhir bagi pebisnis di bidang infrastruktur Selanjutnya saya akan menjelaskan cara kerja dari cloud commenting Sistem cloud bekerja menggunakan internet sebagai server dalam mengolah data Sistem ini memungkinkan pengguna untuk login ke internet agar dapat mendapatkan akses Untuk menjalankan misi yang dibutuhkan tanpa melakukan instalisasi Media penyimpanan data dan juga instruksi dari pengguna disimpan secara virtual Sehingga pengguna tidak akan terbebani dengan penggunaan memori atau tempat penyimpanan pada pemutar pengguna Instruksi-instruksi tadi kemudian melalui jaringan internet Lanjutkan ke server aplikasi Setelah instruksi diterima Di server aplikasi Maka data akan diproses yang akhirnya pengguna akan disajikan dengan halaman Yang telah diperbaharui sesuai dengan instruksi yang diterima sebelumnya Terima kasih telah menonton!